Tempat karyawan Oh iya, Pak Kasih ini karyawan sama Karyawan Sama, Pak Sama ya Tanggal tua ya Indomie juga Indomie juga Indomie Sama Indomie Pake nasi, Bos Kalau Panjaitan deh, Panjaitan Oh yang viral Probe jujur aja itu Lambat ya Lambat Di Panjaitan ini kita Pasar sentral gimana, Pak? Termasuk yang tadi Pak, jalan bak abu Tapi ngomong-ngomong nih Lihat nih Dimana bumi dipinjak Disitu kopi disini Oh iya Mari kita Mantap sekali bridgingnya Bagus, Pak Eko Halo teman-teman semua Jadi Episode kali ini itu spesial banget teman-teman ya Karena Kalau kemarin Kalian sudah Menonton episode Dengan Abdur Nah Kali ini lebih spesial banget Saya kedatangan Seorang tamu Masih muda Dan Seorang politisi yang Pejabat di Gorontalo Jadi Jarang-jarang banget sebenarnya Podcast itu didatangi oleh Orang-orang penting seperti ini Siapa dia? Kita sambut Pak Rian F. Kono Halo Assalamualaikum Pak Apa kabar Pak? Baik Baik Terima kasih Sudah mampir di Seram Inspirasi Pak Terima kasih juga Sudah diundang Dan mengalami Apa? Beberapa delay Drama Bukan drama ya Tapi emang Kita Apa namanya Kalau pejabat emang Oke Wajar Karena banyak padat kegiatan Disesuaikan aja Disesuaikan Nah itu Tetap terback up semuanya Ya Kan saya sudah janji Ya siap Terima kasih Kan kalau ada perubahan waktu Pasti sudah harus saya kabarin Siap Lebih enak Persiapannya Emang terima kasih banyak Dan Mantap nih Apa Podcastnya Bang Iswan Saya udah cek-cek nih Monetisasinya Udah lumayan Amin Amin Saya kan ada Intel Bisa ada Intel guys Jadi bukan cuma kita saja yang ada Intel guys Pak Rian juga ada Intel Ada Intel Iya Orang Dalem Orang Dalem Iya Iya lah Cuman Apa namanya Ini sekarang ini Pak Rian lagi bukan di daerah kekuasaannya Ini Harus melapor Sama Pak Wakil Bupati Ini di lokasi netral Pak Rian Ini saya dapat Jadi Karena lokasi netral Jadi bicara-bicara yang Santai aja Santai aja Jadi kita Yang drempit-drempit dikit Oh boleh Pinggir jurang juga boleh Tidak masalah Pak Kan tinggal di edit Kalau Pak Rian Biasanya aman Saya Enggak lah Kan Podcast kan sarana Buat Kan kita Sering lihat juga ya Banyak di Apa Di Youtube Di TikTok Dan sebagainya Banyak juga yang sarana-sarana Podcast jadi sarana Buat nyampein informasi yang Di luar yang informasi yang Di media masa sebulnya Formal Bahkan kadang juga Tidak bisa terakomodir Di media-media yang Emang Apa namanya Yang konvensional Yang emang sudah ada Mainstream Di sosmed Itu malalah Tapi bukan berarti Saya kesini Mau ada yang mau saya Klarifikasi loh Oh oke Oh tenang-tenang Kita bukan Klausledor Pak Kita bukan Klausledor Kalau Klausledor kan Kalau yang datang Berarti mau klarifikasi Ini murni Saya mau Podcast aja Terima kasih Bang Iswan Emang Luar biasa Kehormatan sebenarnya Jadi pertama kali Di podcast ini Itu seorang Pejabat daerah Wakil wali kota Gorontalo Guys Tidak dampen Senggol dong Biasa Biasa aja Dan teman-teman Emang Ini sebenarnya Pak Saya itu Terus terang kaget Pertama kita Komunikasi Via Instagram Lalu ngobrol Di rumah dinas Biasa itu Ininya Nanti formal-formalnya Gimana nih Ternyata santai sekali Santai-santai Santai ya Yang formal-formal Udah di kantor Oke Capek ya Santai Yang santai Sesuai dengan Ininya juga Jadi varian ini Apa namanya Salah satu Ini juga ya Politisi muda ya Kalau bisa dibilang Seorang politisi muda Si tergolong muda gak 36 tahun Ya sekarang gitu Wah Pak saya merasa tua pak 36 tahun Sudah jadi wakil wali kota guys Kita 36 tahun Nongkron di Warko Pulang tengah malam Ya tapi enggak Maksudnya kan Semua pasti ada jalannya Ya betul Benar Apa rian Kalau di politik ini sendiri Itu mulainya Di umur berapa pak Saya Tahun 2011 Oke 2011 Di organisasi Pemuda Oke Di mana Partai Golkar Di situ Ya Ya berproses di situ Kemudian gabung juga Di Organisasi Pengusaha HIPMI ya HIPMI Oh iya Sempat jadi ketua HIPMI juga pak Ketua HIPMI provinsi Provinsi ya Di Gorontalo ya Jadi Sempat di pusat dulu Kemudian Di provinsi Gorontalo Sekarang di pusat lagi Pusat lagi sekarang Mungkin harus di pusat Karena Apa ya Saya Ngerasa Saya milikin Utang budi Sama HIPMI Oke Karena gimana pun Mungkin Mungkin ya Mungkin saya dijadikan Seperti sekarang ini Yang Sebetulnya saya tidak pernah bermimpi Jadi Wakil wali kota Dan itu Karena HIPMI Karena berproses di HIPMI ya Dan organisasi Pemuda itu Oke Dan jadi Sekarang saya gabung lagi di Pemurus pusat Pemurus pusat Ide nya adalah Saya kan sudah mau berakhir nih Jadi Pemurusannya Oh iya Makasih ini karyawan sama Karyawan Supermarket ya Restoran ya Itu waktu sekolah dulu Oh gitu Waktu sekolah dulu Jadi pramu saji ya Di restoran Bukan pramu saji aja Di bengkel juga ya Di bengkel Bengkel ya Bengkel apa pak Motor Mobil Jadi kan tuh ada Apa ya disebutnya SMK kali ya SMK Oke Jadi Jam 5 tuh kita Bersihin Serabut Jadi mereka bikin mobil nih Oke Sebentar Ada yang mungkin tidak paham Di sana itu maksudnya ya Jadi Pak Rian ini dulu Sekolahnya di Australia Di kota Perth Di kota Perth ya Australia Australia Barat Ya Australia Barat Dan disitu Tetap mandiri juga gitu Dengan bengkel ini ya Ya Kan Ya gimana pun Sebagai mahasiswa Ya Sama pak Sama ya Tanggal tua ya Indomie juga Indomie juga Indomie Sama Indomie Pake nasi Bos Karbonya Terlipat-lipat Kalau mereka Bukan hanya akhir bulan Dari awal bulan Sudah Indomie Tapi gak Itu gambarannya Kan kita mahasiswa Sama Pastikan Dengan Keterbatasan Kita juga mencari Penghasilan Jadi memang waktu kuliah dulu disana Kerja Freelance lah berarti ya Freelance Freelance ya Itu memang murni memang untuk Ada tambahan Penghasilan Tambahan Ini jujur aja Ini udah terbuka nih Podcast Ya kan Ya pas-pasan juga Untuk Kan Rent Saya gak punya Property di luar negeri Jadi harus menyewa Menyewa disana Menyewa kan kita udah Hitung-hitung nih Ya misalnya dari 10 Nyewanya udah 5,5 Ya kan Minggu ada 4 nih Kan Satu 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 Ya ada tambah-tambah dikit lah Buat ngopi-ngopi Nongkrong juga kan Masih muda Bersosialisasi Ya betul-betul Berarti Kan ada orang nih Pak Jadi Biasa orang kuliah itu Dua Alasannya itu dua Biasa kalau misalnya Untuk kerja partner Sebagainya Ada yang cari pengalaman Ada yang Ya kayak tadi Pak Rian Memang butuh tambahan Ini gitu Ada juga satu Pak Itu yang saya Alami dulu Saya kuliah Di luar Tapi bukan luar negeri Saya di Jogja Itu kerja juga Tapi Kerja di One Net Biar bisa internetan gratis Nah itu Tujuan Kalau saya Kalian pengalaman Pengalaman ya Dan itu kepake Setelah pulang Setelah pulang dari Australia Itu langsung ambil magister Pak Atau Magister ini Setelah saya Jadi Sebelum dilantik Saya udah ambil magister Oh oke Jadi berarti memang Baru beberapa tahun Udah menang nih Udah menang Alhamdulillah sudah menang Kan waktu itu Kalau ingat-ingat lagi Ada Ya ada drama lah Terkait S1 saya Ambil aja Ambil aja Ambil aja Dan Dan Waktu magister Keterima aja Satu saya Berarti kan Ketika magister Keterima Berarti S1 Gak ada masalah Kalau ini Bermasalah Pasti Terima Berarti aman Nah ini Menarik nih Pak Jadi Kalau misalnya Kemarin Berarti Menjawab Tudingan Tuna-tuna kutip Tudingan Tudingan orang Bahwa S1 nya Bermasalah Parian Menjawabnya Bukan dengan Klarifikasi Dan sebagainya Tapi Nih Ada magister Dan Saya ambil magister Dapat magister Berarti Setelah saya Gak masalah Karena kan Kalau mau Klatifikasi Sampai Ujung dunia Pun Gak akan Maksudnya Itu kan Dinamika Proses politik Gak bisa kita hindari Ya Tinggal cari Jalan aja Bagaimana Dan Jalannya Elegan Mantap Jawabannya itu Memang jawaban-jawaban Yang Tidak terbantahkan Siapa mau bantah Ini ada Seininya Ada ijazahnya Ya Yang Yang terpenting Ijazahnya Bukan Dibilang sertifikat Ya Dibilang sertifikat Betul Tapi Bukannya apa Bukannya Ini kan Bahwa Memang Gak bisa disalahkan juga Di luar Maksudnya Di Negara Waktu saya S1 itu Semua Apa namanya Ijazah itu Sertifikat Oh Sertifikat Jadi Mungkin Menimbulkan Polemik Waktunya Waktu Pencalonan Itu Mungkin Baca secara Harti aja Tertulis Sertifikat Sertifikat Itu Pengalaman Pengalaman Dan Bisa jadi Jadi pengalaman Nanti Orang-orang Nanti Setelahnya Kalau kuliah Di luar Negeri Berarti Segera Langsung Magister Di Indonesia Karena Ada Dari Kementerian Itu Mekanisme Untuk Menjelaskan Bahwa Ini Betul S1 Di Legarisir Istilahnya Legarisir Simpelnya Dinaturalisasi Tapi Ngomong-ngomong Nih Lihat Dimana Bumi Dipijak Disitu Kopi Disini Mari Kita Mantap Sekali Masuk Pak Eko Mantap Menarik Berarti Disamping Dulu Waktu Kerja Di Waktu Di Australia Di Perth Itu Apa Namanya Setelah pulang Nah ini Saya dapat Informasi Bahwa Pak Rian Itu Dulu Masih Dalam Setelah Kuliah Itu Sempat Pernah Jadi Komposer Mose Kayak Bikin Bikin Lagu Ini Ini Saya punya Intel Pernah Bikin Lagu Ya Musisi Musisi Pekerja Seni Tapi Musisi Bukan Manggung Saya Manggung Itu Karena Saya Bikin Musik Bikin Musik Bikin Musik Sama Satu Apa Namanya Pemusik Yang Sudah Terkenal Waktu Itu Saya Ditawarin Collab Oke Zaman Sekarang Ini XX Collab Collab Kemudian Alhamdulillah Booming Pada Waktu Itu Masih Zaman RBT Waktu Itu Ring Back Tone Ring Back Tone NSP 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 Jadi Itu Sebelum Karyawan Oh Sebelum Karyawan Itu Dulu Tapi Sudah Sudah Pulang Ya Sudah 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 Akhirnya Sekitar Satu Tahunan Berkarya Di Musik Berkecimpung 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 Di Industri Musik Dan Ada Karyanya Ada Karyanya Berarti Bukan hanya Ikut-ikutan Tapi Emang Ada Karyanya Seperti itu Berarti Kalau tadi Yang karyawan Yang tadi Kebahas itu Waktu bengkel Itu waktu Masih di Australia Setelah balik Jadi Bikin Raku Bikin Musik Setelah itu Karyawan Karyawan Di Perusahaan Trading Dan Oil and Gas Di Jakarta Tapi Karyawan Ini ya Sales Dan Waktu itu Disebutnya Eksekutif Apa ya Tapi Intinya itu Sales Penjualan Penjualan Mencari klien Jadi Gini Pak Apa namanya Dulu itu Sampai sekarang Bisa mungkin Melihat latar belakang Parian Apa namanya Dari Banyak orang Yang menghubungkan Wah Bapaknya Dan sebagainya Tapi ternyata Setelah kita ngobrol tadi Waktu di Australia Kemudian juga Kerja di sana Pulang juga Masih kerja Jadi karyawan Berarti Sebelumnya Sebelum karyawan Masih cari kerja Masih cari kerja Makanya saya Sambil Dikin musik Oke Dan ada karya Alhamdulillah Berarti memang Kalau boleh Saya mau simpulkan Sedikit gitu Pak Berarti ini juga Karena emang Didikan dari ini Pak ya Dari orang tua Bahwa Kamu harus Mandiri gitu Ya pasti Pasti gitu ya Semua orang tua Pasti maunya Begitu ya Kerasnya Pak Sudah lupa Mbak Rumi Kalau 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 anak Sama karena kita Anak lagi Pasti kan yang lebih Iya Kan itu Ibu ya Tapi Saya gak tau nih Pasti mungkin Arahan dari bapak saya juga Cuman caranya aja Penyampaiannya Oke Dan Bisa sampai Di adat di titik ini Masya Allah Berarti setelah Kerja di ini tuh Di bisnisnya Mulai di bisnis Kan Gini nih Kan dulu pernah Jadi Masuk hit me Nah setau saya Hit me itu kan berarti Himpun pengusaha muda ya Pengusaha muda Apapun diusahakan Setelah dari itu Berarti sempat Berbisnis juga Pak Ya ya Berbisnis Oke Serabutan Serabutan ya Apa aja dikerjain Palung gada ya Cari-cari margin lah Iya Kalau mau gue ada Ya Itu kan Apa namanya Himpun ini kan Yang utama tuh kan Networking Jaringannya Pertemanan Pertemanan luar biasa juga Memang Pertemanan Jadi Ya Memang Tidak bisa dipungkir Ada yang jadi politisi Dan ada yang Fokus di bisnisnya Dan itu Lumrah Sudah dari 20 tahun lebih Hit me seperti itu Jadi Memang Saya bisa bilang Hit me nih Pembentukan karakter aja Betul Betul Setelah di dalam Minatnya mau kemana Ya Terserah Dan kita bisa lihat Sekarang kan Menteri-menteri Dari Di kabinet Pak Jokowi ya Ada Bang Bahli Ladalia Itu ketua umum Hit me Hit me sebelumnya Terus Pak Sandiago Uno Terus sekarang Terakhir itu Ada juga Pak Eric Tohir Pak Eric Tohir Bahkan Pak Jokowi pun Hit me Di Solo Iya ya Dari pengusaha juga Dan Tidak Maaf Tidak pernah jadi Ketua ya Jadi di hit me itu Jadi ketua bukan segala-galanya Ini pelajaran juga nih Jadi Tidak harus Tidak harus melulu Kita Mengejar Jadi Jadi ketua Jadi gitu kan Kosong satunya Apapun itulah ya Saya sih Berpandangan Tidak perlulah Dalam satu organisasi Kita Mengejar Untuk jadi nomor satunya Terus Dalam konteks Organisasinya Iya Karena kan Organisasi punya Arah kan Iya Tinggal bagaimana Duduk bersama Bisa Bisa Jalanin Arah Organisasi Tersebut Menarik Ya kan Karena biasanya orang pak Masuk Omongan saya nih bisa Meredam musda musda Organisasi di Kurontalo ini Iya apalagi tuh Hit me pak Kemarin kan sempat hebat tuh ya kan Iya Dinamika Berarti setelah hit me Baru masuk Dunia politik ya Umur 5 tahun ya pak Apanya Masuk dunia politik itu Di umur berapa pak Oh 2011 36 2011 Saya umur berapa ya Sira-sira Itu Guys Kalkulator guys 25 Bukan Iya Sekitaran itu lah Masih 20an lah berarti ya Iya Masih 20an Dan itu dari bawah Saya Iya Dari bawah Jadi Keren Keren Dari bawah Maksudnya struktur Organisasinya ya Tapi tetap di Angkatan Muda Golkar ya Langsung DPP ya DPP ya Ampi Ampi ya Angkatan Muda Kebaruan Indonesia Oke Ketua umumnya waktu itu Bang Def Laksono Anaknya bang Agung Laksono Sekarang anggota DPR RI Hippie juga Hippie juga Hippie juga Dan gak jadi ketua loh Oke Pak Ciko Mau masuk Login 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 dulu lah Ini kan Apa namanya Kalau yang saya udah liat-liat podcast kemarin nih Bukan politik aja kan Ada berbagai macam Berbagai macam Sektor Intinya sih Pembahasannya Iya Bisa menginspirasi Orang-orang itu bisa menginspirasi dari Sesuai Sesuai dengan awalnya Serabi Inspirasi Karena ada di Serabi Medina Adalah Ada Serabi Inspirasi Ada Serabi Medina Jadi konteksnya seperti itu Dan Apa namanya Pas mulai masuk ke politik ini Di Angkatan Mudanya ya Kalau misalnya Itu berapa tahun Pak Baru Kemudian masuk ke partainya Kan berarti beda kan Angkatan Muda ini Berarti belum partainya Saya di partainya itu Baru 2000 Kalau saya gak salah ya 2016 2016 ya Masuk ke partainya Di Kepengurusan DPP nya ya Oke Itu Ada ini gak Pak Saya bisa koreksi gak Di Ampi itu saya Antara 2009 Atau 2011 ya Udah ada agak Lama ya Tapi berarti Memang mulai dari Ampinya ya Kan ada orang-orang yang Memang masuknya politik Langsung ke partainya Tidak lewat Itu kan sama saja Dengan organisasi pemuda ya Pak Betul Bukan partainya Bukan partai politik Jadi Ampi itu Saya partai Saya partai ya Saya partai Oke Nah ini yang keren Apa namanya Kalau keren saya harus Oke Apa namanya Di dalam konteks partai ini Kan kita tahu nih Orang tua juga Di partai Nah waktu mau terjun ke partai itu Emang Dari mengiakan sendiri Wah saya juga pengen ikut jejak ayah nih Pengen jadi masuk partai juga Atau Ada ini dari ayah Eh kamu Masuk partai Nah itu menarik nih Saya Dari lahir itu kan Ayah itu sudah Pengusaha dan politisi Pastilah kita Mengidolakan sosok ayah gitu kan Wah acara Ini role model Perginya gagah Wah segala Wacer Wah yaudah coba aja deh Kebetulan waktu itu Ampi ada kekurusan baru Masuk Saya mau nih Gitu kan Oke Gitu aja As simple as that Gitu Berawal dari Apa ya Itu sebut mimpi bukan Apa ya Jadi kepingin Kan ada role model yang ini ya Oke Berarti dari sisi bisnisnya juga Role modelnya juga dari ayah Masuk dunia politik juga Role modelnya karena Sosok ayah ya Sosok bapak ya Tapi sekarang Maksudnya Biasa ya Di Indonesia Biasa gitu Saya pun juga Waktu ini Mimpinya juga jadi pengusaha Karena ayah ini gitu Cuman emang Jalannya beda mungkin Saya sebelum kesini Masuk Jadi ini dulu Macam-macam lah Ininya Tapi keren Dan Setelah di partai Baru Ke Wakil wali kota Ampi Atau Organisasi pemuda ya Pemuda Golkar Ampi dan Ada lagi ya tuh AMPG AMPG Angkatan muda Partai Golkar Itu udah masuk Kategori partai ya Belum ya Masih sayap juga Pemuda juga Jadi Kalau boleh Saya jelaskan sedikit Golkar ini Tidak bisa serta-merta Semua jadi pengurus Pusat Semua kadernya ini Dari Ada organisasi pendiri partai Tiga organisasi pendiri partai Kemudian ada organisasi pemuda Dan banyak-banyak organisasi lainnya Sesuai di bidangnya masing-masing Nah itu kadernya berasal dari situ Jadi ada jenjangnya Oh paham ya Jadi kaderisasinya ini bukan malah di partainya Bukan Jadi diharapkan ketika sudah di Ya menurut saya ya Pendangan saya Diharapkan ketika sudah di DPP Sudah matang Iya dari karna dan Berproses di Berproses di Keren juga Iya 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 Dan ini salah satunya Enak keren Apalagi Apalagi masuk juga Salah satu politisi Politisi muda Populer Ada sempat ininya Ada ya Iya Aduh tidak Tayang lagi Masuk SIM Banyak yang muda yang populer Salah satu yang terpopuler gitu Tapi tuh nih Tadi ada arah-arah privilege nih Saya merasa perlu menjelaskan Lah lebih keren Iya kan Boleh tuh Pertanyaannya apa tadi Jadi Gini Orang mungkin Pasti di luar sana gitu Orang pasti Berasumsi Ayah Itu pengusaha Kemudian juga di partai Dan bukan Orang sembarangan Kalau misalnya Saya bisa ini gitu Di partai Lalu kemudian Pak Rian masuk Di partai yang sama gitu Nah Seolah-olah Iya seolah-olah Seperti itu Kan pandangan orang Pasti akan seperti itu Nah itu Gimana Pernah dengar gak Ada orang misalnya Langsung ke parian Waduh Gitu ya Ada Dan bagaimana itu Parian Menikap Parian dan mungkin Dengan si sosok ayah Menikapi ini gitu Kalau saya dengan Bapak Gak pernah ngomong itu Gak pernah ngomong itu ya Karena Bapak selalu Ngarangin kayak Yaudah lu proses disitu Berproses aja disitu Iya Iya Jadi Mungkin dengan harapan Saya belajar sendiri kan Oke Nah memang waktu itu Saya baru kan Di dunia birokrasi Betul Dan Karena emang Di dunia bisnis Dan ini ya Dan Dan wajar Gak bisa disalahkan juga Orang beropini Seperti itu Menurut saya Waktu ya Yang akan jawab Itu waktu Ya Oke Silahnya kamu Sudah dilantik Untuk kerja Tugasnya Ah yaudah Kamu kerjakan yang baik Tinggal Masyarakat yang menilaikan Lagi-lagi berarti Menjawabnya Dengan Karya ya Dengan karya Karena sampai ujung dunia Saya jelasin Gak Iya betul Gak akan selesai Orang ketika memang Udah Niatnya Udah Gak suka Ya mau jelasin Seperti apapun Gak suka Orang yang suka Tanpa perlu penjelasan pun Mereka udah suka Dengan personality kita Seperti itu Biasanya Naturalnya seperti itu Dan gini bang Menurut saya Iya privilege itu ada Mungkin ya Tapi kan kembali lagi Ke orang tersebut Mau menggunakannya Mau menggunakan Dan Apa namanya Ketika Ber Apa namanya Ketika Berperan Itu Mau atau tidak Itu kan pertama dulu Mau atau tidak Gitu kan Kedua bisa atau enggak Membuktikan Gitu kan Dan kalau saya bisa jawab Kan Saya juga mengikuti Konten Apa Kontestasi Iya kontestasi Kontestasi Berkada Iya Yang memilih Adalah Masyarakat Masyarakat Jadi ya Berarti lagi-lagi memang Menjawabnya dengan karya Karya Iya Nah ini menarik Sudah masuk ke Jadi ini Dan satu itu poin Minum dulu pak Silahkan Minum dulu Disitu ada kopi Disitu ada kopi Keren Oke Dan Mulai masuk nih Ke ini Nah saya berpikir gini pak Mungkin bukan cuman Di kota Gorontalo saja Mungkin di daerah lain juga Seperti itu Ketika terpilih Cobaan paling besar Di kepemimpinan Periode ini Covid pak Iya Betul Bayangin Bang Saya Masih baru Masih muda Adaptasi birokrasi Iya Adaptasi birokrasi Tahun pertama Iya Ini saya buka-bukaan aja nih Gak ada yang perlu ditutup Iya Tahun kedua Covid Berubahlah itu Semua Semua konstelasi Cara Pemerintahan Betul Dan Kan Mengutip Bang Bahlil Tidak ada Kamus Atau buku Yang Cara bagaimana Menangi Covid Di suatu negara Belum ada kan Iya Dan Waktu itu ya Tapi Saya Apa namanya Saya Merasa beruntung juga Apa ya Iya namanya Blessing in disguise Kali Iya Karena Covid itu Jadi Terpacu lagi Belajarnya Dan Pengaramannya Karena Pak Jokowi itu Dan Menteri-menterinya Mengarahkannya itu Dan Satkes Covid itu Mengarahkan Agar Di daerah ini Bersatu padu Kalau jadi Jadi lebih Ngetik Oh ini Jadi ini Padahal Lantaran Aku ini Karir pertama Terus langsung Dapat cobaan Padahal Sebulan Covid itu Waduh Apalagi Sempat kesulitan Enggak Pak Untuk Apa namanya Beradaptasi Dengan Misalnya gini kan Tahun pertama Ketika Setelah dilantikan Pasti sudah ada Ilmu-ilmu Yang memang Sudah disiapkan Untuk Di pemerintahan ini Tiba-tiba Pandemi Dan secara otomatis Kan ilmu Yang sebelumnya Ini kan Jadi tidak Tidak bisa diteramkan Jadi beradaptasinya Learning by doing Learning by doing Dan saya bisa Bilang Ya mungkin Satu Indonesia Seperti itu Bahkan seluruh negara Seluruh dunia Dan Alhamdulillah Indonesia kan Termasuk yang menangani Covid yang Baik Dan Boleh diklaim Berarti Pak Kalau misalnya Dan itu Kerja bersama-sama Bukan klaim Teamwork Maksud saya Bisa di ini Bahwa Ini adalah Pengalaman Terindah Indah Memimpin negara Memimpin daerah Baru ini Banyak 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 insiden Banyak insiden Tapi itu Kita Enjoy aja Seninya disitu Pak ya Nah kalau di Gorontalo sendiri Pak Waktu Covid kemarin Yang paling berdampak Itu apa Pak? Di kota Gorontalo Berarti sektor ekonomi Sektor ekonomi ya? Kita kan jasa dan perdagangan Oh iya benar Oh iya benar Di kota Gorontalo Di kota Gorontalo Dan jasa dan perdagangan Dan Waktu itu Bang Iksuan Sepet Bantu di Ini kan Apa namanya Pasar itu ya? Iya Patali Patali Dan Jujur aja Covid ini Merubah Cara Apa namanya Pola-pola yang sebelumnya Konvensional ya Jadi ada ide-ide baru Dan orang-orang yang nyaman Minum dulu Pak Silahkan Sambil minum ya Sambil minum ya Sambil minum ya Oke Oke Obrolannya makin menarik nih Biar santai Kita Merokok dulu Boleh? Boleh banget Disini Pak santai Pak Saya kira Bolehnya ngopi doang Boleh ngerokok Boleh ngerokok Tidak ada Dilarang ngerokok Di mana bumi dipijak Disitu kok Rokokok diseduh Rokok diseduh Gimana ya Pak? Rokok dibakar Rokok dibakar Jadi ingat ini Nyacah lontong Pak Soal rokok ini Gimana tuh? Perokok itu Kita berarti Kita memang Apa namanya Mendukung Ini pemerintah gitu Iya Ada guyurnya Pak Iya Saya pernah guyur Dukung pemerintah gitu Anti rokok Ya berarti Yang bukan berokok Jangan merokok Dan yang perokok Jangan coba berhenti merokok Iya Jangan berhenti rokok Tapi memang ini Pak Apa namanya? Merokok itu memang Harus ini Kalau mau stop Merokok Itu memang harus berhenti Pak Iya Harus berhenti total Karena emang Kalau merokok sambil jalan Itu kan gak enak Pak Iya Kena angin kan Jadi harus berhenti dulu Itu gue yang rancang lontong Pak Tadi di ini itu Pak Di apa namanya Yang paling berdampak kan pasti UMKM Apalagi Di Gorontalo sendiri kan Itu Ini produk dan jasa ya Iya jasa dan perdagangan Kota jasa Kota perdagangan Dan otomatis Ketika UMKM Terdampak Otomatis juga PAD dan sebagainya Juga bakalan ini Pasti Dan ekonomi waktu itu Terkontrak sih 0,2% Tersebangan Kurang lebih ya Yang paling kerasa juga itu kan Yang industri-industri UMKM Yang rumahan Iya betul Digital alhamdulillah Ya malah tumbuh Malah tumbuh Ya industri digital Tapi kan bisa Bisa ngawinkan dengan UMKM juga kan Makanya hadir di kota itu Digitalisasi UMKM ya Yang kemarin sempat di ini Iya Digitalisasi UMKM sebenarnya Sebelum COVID Sebelum COVID ya Bang Cuman berarti Percepatannya itu Ditunjang dengan COVID ini Jadi lebih cepat ya Ya itu Apa? Iya 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 Jadi ada Di booster Di booster Jadi lebih cepat Iya kan Jadi boosternya bukan Booster vaksin aja Alhamdulillah Programnya di booster juga Booster juga ya Jadi Apa? Digitalisasi UMKM itu Dari 2018 Waktu kampanye Dari kampanye memang Digitalisasi UMKM Jadi waktu itu Bicaraan dengan Pak Walikota Yaudah deh Adinda Apa nih Yang bisa dibuat nih Ya dengan Pengalaman saya Mungkin dengan juga Panangan saya waktu itu Wah Arahnya akan ke situ nih Jadi Idenya Waduh waktu itu Adalah Yang pasti Pertama Meng-encourage Atau Mengajak orang Untuk bisnis Secara digital Gitu kan Itu Sederhananya Seperti itu Nah tapi Kan kita gak boleh Saya Kami gak boleh Kamu harus pakai Marketplace ini Kamu harus pakai Marketplace itu Kami gak boleh Jadi Idenya adalah Gimana kita Mengisi Pengetahuannya Knowledge Knowledge Dema Masyarakat banyak Gitu Yaudah Satu tahun Covid Covid Itu langsung Ini juga Tapi memang Ada hikmah Ada hikmah Jujur ada hikmah Apa namanya Di industri digital ini Memang menarik Sekali pak Apalagi tadi kan Edukasi Dan sebagainya Nah ada satu Apa ya Paradox Ini biasa kita Kalau saya di industri digital Itu ada paradox Apalagi di Gorontalo Challeng banget pak Karena perusahaan saya Di Gorontalo Basisnya Tapi malah Customer dan klien Itu malah di luar Gorontalo Nah ininya itu adalah Ketika ada Satu platform Atau E-commerce Dan sebagainya Yang hadir Butuh tadi itu Bener Edukasi Edukasi Bukan hanya Sebagai UMKM nya Tapi masyarakatnya Karena paradoxnya adalah Ini UMKM Kita ajak Ayo Ke Ini Ke marketplace Nanti mereka Nanti siapa yang mau beli Gak ada yang Yang buka Marketplace nya Jadi ngapain Listing disana kan Dari sisi pembelinya Ngapain install itu Gak ada penjualnya disana Itu kan Harus secara bersama-sama Kita kan Bukan pemerintah Yang kita coba Menjahit itu Iya betul Dan saya Kan beberapa kali juga Hadir di waktu rapat Kalau misalnya Pak Rian Mungkin waktu itu Pak Rian gak ingat Saya juga salah satu yang diundang Waktu kita rapat Di ruangnya Oh ingat ya Tentang digitalisasu UMKM itu Dan ini menarik Akhirnya Sampai saat ini Saya orang kebupaten Tapi banyak sekali Ininya ke Kota Gorontalo Saya gak tau loh Alhamdulillah Alhamdulillah Gak rata-gorontalo Yang keren ini Justru saya makasih Bang Iswanka Jadi bisa Apa namanya Saya kan Nonton podcast nya Atau Youtube nya Atau TikTok nya Tentang UMKM Jadi justru Jangan nanya UMKM sama saya Ini expert nya nih Masya Allah Cuman emang sekarang Mulai ini Pak ya Dari sisi covid ini Yang setelah pasca covid Ini kan sudah masuk endemi ya Sudah sudah masuk endemi Ekonomi UMKM Dan sebagi itu Mulai Mulai baik ya Apalagi ada Kalau gak salah Saya dengar ada Pemerintah Apa namanya Pemulihan ekonomi nasional Iya PEN Pemulihan ekonomi nasional Itu mulainya pas Karena covid itu Seluruh Indonesia Dan Gorontalo masuk juga Dapat Dapat Provinsi Kabupaten kota Oke Yang sektor yang dia Ini oleh PEN ini Kalau di kota Gorontalo sendiri Di UMKM nya kah Atau segala lain Ya begini Banyak sektor Lebih Lebih ke Infrastruktur Kesehatan Untuk kan Namanya aja Pemulihan ekonomi Jadi semua ini Saya buka Ipad ya Biar saya gak salah Oke Iya PEN itu kan Namanya kan Pemulihan ekonomi nasional Kita ini ada 8 sektor Dari infrastruktur Paling banyak Infrastruktur memang Air minum Dan juga Kesehatan Rumah sakit Kita upgrade Oke Berarti Kalau Ke ranah UMKM nya Sebenarnya Apa namanya Golos nya nanti Kesana juga Pasti Golos nya pasti kesana Akses Akses Aksesibilitas Iya Iya kan Jadi mempermudah Aksesibilitas Iya Iya Bener banget Makanya kenapa Di Beberapa Di kota Gorontalo Juga Gencer-gencannya Ada pembangun Fasilitas Betul Saya tahu Harus terbuka Oke Siap Jadi Tidak perlu Saya Spill Kayaknya Iya Pak Jadi Memang ada Beberapa Ini Dari teman-teman Juga Yang teman-teman Terdekat Yang tahu Bahwa kita akan Ngobrol di podcast Saya doang Coba tanyain Daripada Kita Simpeng Siur Dan sebagainya Yang Proyek-proyek Yang ada di Panjaitan Jadi kan ada Dua isu sebenarnya Pak Di kota Gorontalo itu Proyek Panjaitan Yang Yang Memang Sampai saat ini Lama banget Prosesnya Sama yang sentral Iya Pasar sentral Iya Pasar sentral Ini Yang mana dulu Yang kita Pada 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 Yang viral di TikTok Ada yang Pake sarkas Mandi Pake mandi Karpet Iya Bukan saya gak nonton Tapi kan itu Sah-sah aja Iya Kita harus Bisa di Harus mau Dikritik Betul Dan itu Viral seperti itu Bagian dari cara aja sih Menurut saya Iya Betul Kalau untuk saya itu Untuk Dievaluasi Jadi pembelajaran Dievaluasi Kan itu Hanya cara Gak masalah Oke Untuk Jadi Aman aja Tapi poinnya adalah Kreatif sekali Iya Iya Kreatif Tapi memang Kalau misalnya Nah ini kita berkeser Dikit nih Ke konten-konten Yang viral Ada banyak Orang Yang pengen Kemarin kan Yang kayak di Lampung Lampung Yang di Lampung Si Bima Dan Itu mulai merempet juga Ke Gorontalo Ada juga yang pengen Betul Ada yang take saya kok Ada yang take Yang take Parian juga Nah itu Tapi Tidak seberani Waktu Bima gitu Nah Ternyata Diskusi sama mereka Kita takut bro Jangan sampai kita kena Undang-undang ITE Dan sebagainya Itu Nah Pas banget nih Kebetulan Ada varian Jadi bisa langsung nih Menjelaskan ke teman-teman Ke masyarakat gitu Sebenernya ada apa sih Sebenernya Pak Di Panjaitan itu Di Kenapa sampai Jadi lama Itu sampai Sekarang Oke Sekarang sudah mulai nih Sudah mulai Sudah mulai Jalan Dan Sudah Penggantian Kontraktor ya Sudah ganti kontraktor Nah memang Kita harus Apa adanya Progresnya lambat Gitu kan Iya progresnya lambat Saya sudah beberapa kali Bisa dicek juga Di Sosial media saya Dan saya Prinsipnya itu Melakukan pengawasan Betul Pengawasan Dan banyak Banyak yang Apa namanya Yang Yang Menjadi satu tim Di situ Dari unsur kejaksaan Dari unsur polisi Jadi mereka Semuanya ya Kerja bareng lah Saya kan dari sisi Birokrasinya 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 Ada apa nih Gitu kan Ya Saya sudah Melakukan Pengawasan Bisa dicek lah Mungkin bisa ditayangkan juga Di sini Nanti Nanti akan ditayang Teman-teman di sini Nanti ada tanya Konten-konten varian Ya Menurut saya Gini aja nih Saya sederhana aja ya Siap Pen ini kan Kita mendapatkan Pinjaman Dari Dari Pemerintah Pusat Melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Oke Saya bilang Di rapat Di rapat yang sebelum Pergantian kontraktor itu Kan saya sudah tahu Ada Ada deviasi dan segala macam Saya bilang Ini Pak Wali Kota ini sudah Berusaha untuk mendatangkan Pinjaman Dan Itu tanpa bunga loh Oke Tanpa bunga Ini bener Saya Apa adanya Tanpa bunga Tanpa bunga Kita bayar provisi Oke Ya itu Apa namanya Mau Sudah ini lah Tapi tanpa 0% 0% Saya bilang ke Instansi yang terkait Terhadap Jalan tersebut Bahwa Sederhananya nih Pak Kita nih Sudah mendatangkan Duitnya sudah ada nih Sudah ada nih Sudah ada Duitnya sudah ada Ayo kelola Perbaiki Kelola gitu kan Perasaran Dan kita kan pimpinan Pokoknya Target segini Gitu kan Iya Dan kita harus Saya gak tahu Kami gak tahu teknis Gitu kan Dan bukan Bukan kita aja Semua orang juga Pasti tidak akan Bisa tahu Sampai sedetail itu Gitu kan Dan bahwa ada Ya saya gak tahu Dinamika apa Di dalam Gitu kan Sampai Jadi Prosesnya lambat Prosesnya lambat Nah Sekarang ini Lagi proses Kontraktor yang kedua Sudah Berarti Masih proses Pemindahan Atau sudah 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 Kontraktor baru Sudah 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 Oh makanya Sudah jalan ya Sekarang kita lihat Sudah ada proses ya Sudah ada progres lagi Oke Berarti Kontraktor lama Bisa dikatakan One prestasi ya Kalau misalnya Dini Saya Ya Karena kan Sudah diputus kontrak ya Saya gak tahu Istilahnya Apa itu One prestasi Atau apa Ada mekanisme Tersendiri dalam kontrak gitu kan Ketika tidak Memenuhi target Pasti ada Iya Ada Apa namanya Ada step-stepnya Betul Berarti praktis Yang Yang Troublemya itu Ada di sisi teknisnya Berarti ya Bukan di sisi kebijakannya Sampai Jadi prosesnya Bisa dikatakan seperti Gitu ya Oke Menarik Bisa dikatakan seperti itu ya Tadi sekarang ya Sudah jalan Sudah jalan progresnya Karena Saya sudah lihat juga Jalan-jalan Di Panjaitan Oh semulai ada Ada Tapi jujur aja itu Lambat ya Lambat ya Di Panjaitan ini kita Pak Wali dan saya Berusaha Bagaimana Karena misalnya Kalau misalnya Saya sebagai masyarakat Karena gila loh Kami ini kan Sederhana aja Kami berjanji kepada masyarakat Iya Dan sudah ada Dinas-dinas teknis Yang menangani itu Iya Langgung jawabnya tetap Saya tidak menyalahkan Mungkin dinas teknisnya ya Mungkin juga Kan ada pihak ketiga ya Itu kontraktor Yang tidak bisa Kita kontrol Ketika sudah berkontrak Iya Mereka Mungkin ya Mungkin memanage Uangnya seperti apa Kita sudah bisa sampai situ Betul Makanya Tadi Assumsi itu adalah Berarti Troublemnya itu Di sisi teknisnya Bukan di kebijakannya Karena kebijakan Datang Pembiayanya Pendananya juga Ada datang Nol rupiah lagi Dengannya Dan itu bang Uangnya itu masih ada di Rekening Kas umum daerah Oke Oh jadi makanya relatif Lebih aman pak ya Maman Iya Gak mungkin Mereka Misalnya sudah progres Sekian persen Terus uangnya kita 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 kasih melebihi Dari Yang persen tersebut Itu sudah Baku dari Sang peminjam Terminnya ya Juknisnya sudah Sudah jelas Oh jadi Berarti Terus lebih aman Seksi masyarakat Seperti apa Kita gak bisa kontrol Tapi saya bisa pastikan Uangnya masih ada Di Rekening Kas umum daerah Kalau Bang isuan mau liat Makanya saya Buka Jangan pak Harus memasarkan data Jangan pak Ini terbuka kok Untuk ininya ya Cuman emang Kalau misalnya ini pak Ini kan sudah Sudah ini baru nih Sudah kontraktor baru Sudah jalan juga Dari Dari perencanaan itu Kira-kira Penyelesaian bisa selesai Tuntas 100% Itu bisa sampai Berapa lama lagi Kalau misalnya sepotong Masyarakat ada yang nanya Soal itu Saya yakin masyarakat Sudah tahu janjinya Kapan gitu Saya tanya bang isuan Tahu gak kapan Saya gak tahu pak Beneran Saya gak tahu Ini saya buka-bukaan aja Apa adanya nih Kita berjanji 31 Juli 31 Juli Juli ini Juli ini Berapa hari lagi Pas di tag video ini Karena kita Mas paling 28 28 28 28 sekarang ya 28 sekarang kita Saya berusaha Waktu itu Melakukan pengawasan Beberapa bulan yang lalu ya Ketika pak Wali kota Menargetkan 31 Juli Waktu itu pak wali kota Mengadakan rapat 4 Januari 2023 Oke Makanya kita kan Wah bos saya Mengatakan seperti itu Wah saya Harus Harus Iya Saya bilang 31 Juli Tapi saya bilang Di dinas terkait Waktu itu Bisa dicek juga Di Social media saya Bahwa harus detail Detail Apa namanya Apa sih Yang mau dikerjakan Oleh kontraktor nih Prestasinya Sampai mana nih Targetnya prestasi Ini kapan By data Dan perencanaannya harus Baik Di tanggal 31 Juli itu Ininya dari Apa Dari kontraktornya kah Atau Kontraknya Dari kontraknya Kontraknya Kontrak antara kontraktor dan Pemerintah Pemerintah 31 Juli Berarti mau selesai dong Secara seksisnya Saya ada Dalam kapasitas Tidak bisa Ya Karena kan Gimanapun Pak Wali Kota Yang punya Apa namanya Target-target ya Target-target Kita lihat White NC aja Yang jelas Sudah berproses Sudah berproses Sudah terlihat juga Kita bisa pastikan Sudah berproses Dan kita berusaha Untuk melisahkan itu Dan gini bang PEN ini Sebagai gambarannya PEN ini ada 8 kegiatan 8 kegiatan Yang dalamnya termasuk Penataan Jalan Naniwata Bone Dan juga Pasar Sentral tidak termasuk Karena Pasar Sentral jauh sebelum itu Pasar Sentral itu kan ada Apa namanya Direktif dari Pak Presiden Jokowi Waktu berkunjung ke Ke Rokalo Waktu itu Nah PEN ini kan 8 kegiatan Salah satunya Penataan Jalan Naniwata Bone Dan Dan sebagainya Termasuk Yang lain-lain Dan saya bisa katakan Bahwa Kita ini sudah 85 persen Koma 89 persen Presentasi nilai kontrak Hampir 90 persen Dari 8 kegiatan tersebut Berarti bentar lagi Bisa selesai semuanya Insya Allah Kita makanya Apa ya Mungkin saya bisa bilang Kita Dukung sama-sama Itu sih poinnya Kami sih tidak Tidak keberatan Dengan adanya viral Dengan adanya Satir 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 Satirnya Tapi Kalau bisa Didukung juga Dan Dan objektif juga Dan objektif Sudah Sudah mulai di ini Ya kita harus ini juga Oke sudah mulai Jadi kan kadang-kadang Ada yang Yang lalu Dibikin-bikin Dibikin Seolah-olah Sekarang Dipos lagi Itu Saya kira kalau Bisa Objektif Kan Enak juga Dan Seperti yang tadi Kembali ke yang tadi Pak Bahwa Orang kalau memang Sudah gak suka sama kita Ya mau alasan Seperti emang pun Gak bakalan suka Sebaliknya Orang yang suka Gak perlu penjelasan Nah Nah Yang kedua Pak Nah tadi kan itu Panjaitan nih Sudah Terang beneran nih Teman-teman Jadi Masyarakat Gorontalo Juga sudah bisa Melihat Mendengarkan Video ini Lalu kemudian juga Melihat di lapangan Ada progres yang terjadi Ada progres yang terjadi Nah sentral Pak Sentral ini Jauh sebelum Covid Dan Itu kalau misalnya Saya pribadi ya Saya sekarang tuh Sejak waktu ada Di Pugar Sentral Itu saya Tidak Paling menghindari Jalan yang Ke arah Gilael gitu Karena macam Disitu Nah itu gimana Pak Sekuensi pembangunan Tapi kan Kita harus Objektif juga lah Artinya Pasar Sentral Sudah Berdiri Yang Megah ya Menurut saya itu megah Benar Pak Menurut saya sudah lihat Beberapa kali Tiga kali Empat kali Kalau gak salah saya Jalan-jalan ke dalam Akan jadi Pusat ekonomi Yang Baik Banyak nih pertanyaan Di sosial media saya Juga Cuma Spil salah satu Padahal saya Hanya Posting biasa Pasar sentral Gimana Pak Termasuk yang tadi Pak Jalan Mbak Abu Apa namanya Kapan masuk Pertanyaan kapan masuk Saya baru Update juga Kita akan Bawa Finalisasi data Di dinas terkait Dinas pendagangan Kan mereka pasti Waktu itu Sebelum dibangun Data keluar berapa Data masuk berapa Sekarang sih Sudah dalam tahap Finalisasi Sudah oke Orang yang nanti Jualan di dalam Pasti ditamakan Yang Sebelumnya Pasti mereka sudah Sebelum direhat Itu mereka harus masuk juga Padahal saya pernah protes Sentral ini Saya bilang Kan sederhana aja Mau keluar Di relokasi Pedagang Keluar berapa Masuk juga Yang harus Sesuai keluar itu Mungkin Mungkin ada penambahan Karena Kapasitasnya juga Lebih besar Tinggal ini kan Mungkin Dinas ada Tahapan-tahapannya Ada tahapan-tahapannya Tadi saya sudah Sudah Konfirmasi Kita sudah Akan dalam Tahap Sosialisasi Relokasi Pedagang Sosialisnya ke Para pedagang ini Yang existing Yang dulu di situ Yang akan Masuk juga Tapi yang lama Sudah ada Mereka otomatis Saya pikir mungkin Di ini lagi Difiltir lagi Menurut informasi saya Otomatis Otomatis ya Bener-beneran itu Bener-beneran gitu Ya karena Dan logika saya Seperti itu Ya harusnya seperti itu Kan ini Mereka bukan diusir Tapi di relokasi Dulu Untuk ada pembangunan Sementara pembangunan Dijalankan Oke Berarti masuk lagi Nah yang terakhir pak Mungkin ini Jadi penutup Insya Allah Insya Allah Dalam Beberapa bulan ke depan Bisa Sudah bisa ini ya Ya Sosialisasi ini Mungkin ada Tapan-tapan lainnya Masuk Bisa masuk Dibuka untuk hubungi Nah ada itu tuh Yang saya Ada selip Masih di sentralnya juga Nah di sentral ini Salah satunya Ada pekerjaan Lapak-lapak Yang masih dalam Pengerjaan Tapi sudah 90% lebih Sambil menunggu itu Oh Jadi Tapi dijalankan Sekaligus gitu Sambil menunggu inilah Pengerjaan Lapak-lapak Proses sosialisasi Juga udah jalan ya Karena kan kita Letapin target juga Ya Betul Minimalnya sebelum Saya sudah Kelar Maksudnya Kalau sudah Berjanji Kan Janji Bukan pada Satu dua orang Betul Masyarakat Masyarakat luas Gak main-main gitu Dan juga Bukan hanya Kota Gorontalo aja Bukan masyarakat Kota Gorontalo aja Tidak Provinsi secara Keseluruhan Betul Karena menggunakan sentral Menggunakan jalan kan Bukan hanya kota aja kan Dan diharapkan Pertumbuhan ekonomi kota kan Bisa lebih ini Mungkin bergeliat Ya karena memang Poin paling utangnya Di kota itu kan Perdagangan dan jasanya Itu aja Ada sumber daya Sebagainya Jadi harus dibuat Senyaman mungkin Jadi kota Iya ya Kota itu Kota jasa Yang berdagangan Yang nyaman Yang nyaman Keren Varian Kono Everybody Terima kasih Terima kasih Pak Sudah meluangkan waktu Ngobrol Dan Anytime Ya Siap Tidak harus ngomong politik Oke Aman ya Jadi memang Apapun lah Apapun itu Jadi bisa jadi Akan ada Part 2 Part 3 guys Apa ya Yang bisa Apa namanya Saling mendukung Gitu kan Betul Itu kan Anak muda Kalau gak saling mendukung Gimana lagi Jadi berarti Ininya kita itu Pendekatan kita itu Adalah pendekatan Sama-sama anak muda Sama-sama anak muda Anak muda berkarya Saling mendukung lah Jangan saling menjatuhkan Betul Jangan ada budaya tutuh Karena di Gorontalo Budaya ini Harusnya sudah ditinggalkan Teman-teman Saling mendukung Apapun itu Dan Masing-masing punya jalan sendiri Betul Masing-masing bisa berkarya Dengan jalan sendiri Masing-masing juga bisa Siapa tahu yang didukung itu Suatu saat Betul Betul pak Menolong kita Betul Itu poinnya Keren Dan Kita enjoy aja lah Enjoy-enjoy Santai Santai aja Dan terang pak Apa namanya Yang paling santai ketika ngobrol Dengan beberapa Apa namanya Pejilat publik yang Saya ngobrol Itu paling santai Bahkan mungkin Kalau misalnya teman-teman Lihat di kamera Saya dari tadi Yang kayak tertekan Gitu ya Pak Riaja santai aja Saya yang tertekan Mau bakar rokok aja Tinggal sempat Saya tertekan Ketika Anda ngomong pen Sebenarnya itu kartu as saya Untuk membalikan keadaan Tapi ternyata tidak Guys Karena jujur aja Saya mau Gunain juga Kesempatan ini Buat sarana Apa Menyampaikan Sampaikan informasi Masyarakat Biar juga tidak ada Minimal gini Ada informasi pembanding Kalau misalnya teman-teman Masyarakat lihat di luar sana Ini ada nih Dan kemudian Yang ngomong juga Orang yang Memang berkepenting Untuk bicara soal itu Jadi kan kevalitannya itu Bisa lebih Persentasinya lebih tinggi Jadi teman-teman Ingat Selalu filter Share semua hal Yang teman-teman dapatkan Informasi yang teman-teman dapatkan Dan Jangan lupa untuk selalu dukung Anak muda seperti kita Untuk selalu berkarya Dimanapun Dan kapanpun Di tempat mereka masing-masing Termasuk Parian Kono hari ini Dan saling mendukung Dan saling mendukung Terima kasih pak Jangan lupa Like Dimana nih Like Aduh kerja editor lagi Dapat kerjaan Like Comment Dan share Oke Terima kasih Terima kasih Thank you teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih